Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Hozahiri di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan para mahasiswa sekalian kita masuk pada metode berikutnya yaitu metode Topsis dalam menyelesaikan permasalahan multi kriteria beberapa metode terdahulu sudah kita bahas mulai dari metode SMART, metode SAW, metode WP dan hari ini kita akan membahas metode Topsis atau Technique for Ordered Preference by Similarity to Ideal Solution Metode Topsis ini adalah salah satu metode pengambilkan keputusan yang banyak dipakai dalam menyelesaikan multi kriteria Nah ini pertama kali dikenalkan oleh Yun pada Huang pada tahun 1981 Tetapi penelitian metode Topsis ini terus berkembang berkembang, dikombinasikan dengan beberapa metode-metode yang lain Nah Topsis ini didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih nanti yang terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif Artinya apa? Artinya dari satu keputusan ini mereka tidak terjebak, tidak ada pada solusi yang ideal positif saja tetapi juga sudah jauh dari solusi ideal negatifnya Nah artinya metode ini akan lebih baik dari metode-metode yang terdahulu Nah dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari satu alternatif dengan solusi yang optimal Nah para mahasiswa sekalian Solusi ideal positif itu didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atributnya Sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atributnya Nah oleh karena itu metode topsis secara umum dibuat dalam beberapa tahapan Yang pertama seperti metode-metode terdahulu yaitu membuat matrik keputusan yang ternormalisasi Jadi matrik keputusannya apa kriterianya apa dan seterusnya Yang kedua membuat matrik keputusan ternormalisasi terbobot Jadi kalau tadi sudah dinormalisasi maka disini akan ada normalisasi terbobot Jadi menentukan memberikan nilai bobot Jadi ada masing-masing kriteria Yang ketiga menentukan matrik solusi ideal positif dan negatif untuk mencari kedekatan untuk ideal positif dan negatif Yang keempat menentukan jarak jarak nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan solusi ideal negatif Baru terakhir melakukan menentukan nilai preference untuk menentukan perengkingan dari masing-masing alternatif tersebut Nah, untuk lebih memahami tahapan-tahapan ini mari kita masuk pada tahapan yang pertama yaitu membuat matrik keputusan ternormalisasi dengan persamaan ri sama dengan xij dibagi akar sigma xij kuadrat Artinya apa? Di mana rij ini merupakan matrik hasil ternormalisasi dari matrik yang dasar permasalahannya bisa saja nanti kriterianya 1, 2, 3, dan seterusnya Sedangkan xij merupakan matrik dasar yang akan dinormalisasikan Untuk setiap i, i ini menunjukkan baris dari matrik tersebut Dan untuk setiap c menunjukkan kolom dari setiap matrik Ini kolomnya, terus ini adalah barisnya Nah, yang kedua yaitu membuat matrik keputusan ternormalisasi terbobot dengan persamaan yij sama dengan wi kali rij Yi adalah matrik rating terbobot Sedangkan wi adalah bobot rating ke i Dan rij adalah matrik hasil normalisasi pada tahapan kedua ini Nah, untuk i sama dengan 1 dan seterusnya J bisa 1 sampai seterusnya Dalam hal ini, adik-adik mahasiswa sekalian Bobot rating harus ditentukan berdasarkan jumlah variable keputusan yang sedang diselesaikan Artinya, bobot rating itu sama dengan 100 Atau bobot rating itu sama dengan 1 Untuk keseluruhan jumlah variable keputusannya Jadi, harus digenapkan sesuai dengan aturan Yang ketiga, menentukan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif Ini adalah persamaannya A plus sama dengan Yi plus, Yi 2 plus A min sama dengan Yi min, Yi 2 min Nah, jika nanti adik-adik mahasiswa sekalian Kalau di metode SAW dan WP Itu juga ditentukan mana yang masuk kriteria benefit Mana yang masuk kriteria cost Nah, kalau YIJ-nya itu Kalau max I, YIJ Jika J-nya ini adalah atribut keuntungan Maka digunakanlah rumus ini Kalau J-nya, kalau nilai kriterianya itu adalah atribut biaya Menjadi cost Maka yang digunakan adalah rumus minimum Atau sebaliknya, kalau ada pada ideal solusi ideal negatif Jika J-nya adalah atribut atau keuntungan Atribut keuntungan, maka dia menggunakan rumus minimum Kalau yang di sini, rumusnya adalah maksimum Jadi kebalikannya Nah, supaya kalian semua tidak bingung Mari kita lanjut ke tahap keempat Yaitu menentukan jarak antara nilai terbobot Setiap alternatif solusi ideal positif Jadi, kalau solusi ideal positif Nanti rumusnya adalah Akar sigma YI plus tadi Dikurangi YIJ dikuadratkan Sedangkan untuk solusi ideal negatif YIJ-nya dikurangi YI minus Ya, YI-nya yang YIJ-nya dikurangi YI Dikuadratkan juga Nah, baru terakhir adalah Menghitung nilai preferensi Setiap alternatif Nah, sehingga nanti Di mana VI nilai preferensi terbesar Itulah nilai yang diprioritaskan atau dipilih Nah, rumusnya VI sama dengan DI min Dibagi DI minus negatif Ditambah nilai preferensi di positif Nah, jika nilai VI-nya terbesar Menunjukkan bahwa Alternatif AI-nya terpilih Jadi, alternatif terpilih Jadi, VI-nya yang paling besar Itu adalah alternatif yang terpilih Nah, mari kita implementasikan Tahapan-tahapan tadi Rumus-rumus tadi ini Supaya mulai dari Membuat matrik keputusan Membuat matrik keputusan Ternormalisasi terbobot Menentukan matrik Solusi ideal positif dan negatif Menentukan jarak Solusi ideal positif dan Solusi ideal negatif Baru bisa menghitung nilai preferensinya Sehingga Baru didapatkan hasil Dari nilai preferensi tersebut Contoh Ini hampir sama dengan Contoh studi kasus Pada metode WP Nah, satu perusahaan Ingin membangun sebuah gudang Yang akan digunakan sebagai tempat Untuk menyimpan sementara Hasil produksinya Ada tiga lokasi yang akan Menjadi alternatif Ini adalah alternatifnya A1 adalah Ngemplak A2 adalah Kalasan A3 adalah Kota Gede Nah, tiga lokasi ini Yang akan ditentukan Mana yang diprioritaskan Nah, ada lima kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan ini Yang pertama C1 nya jarak dengan pasar terdekat C2 nya kepadatan penduduk di sekitar lokasi C3 jarak dari pabrik C4 jarak dengan gudang yang sudah ada C5 harga tanah untuk lokasinya Berapa kira-kira Nah, dari kriteria tersebut Dari alternatif tersebut Maka kita tentukan Dengan menentukan kriterianya Kita bertanya dengan memasukkan nilai 1 sampai 5 Misalnya 1 sangat rendah 2 rendah Cukup tinggi, sangat tinggi Nah, ini diambil Atau disebarkan kepada Audien Atau responden Yang ada di wilayah tersebut Sehingga nanti Para mahasiswa sekalian Kita bisa mendapatkan Nilai-nilai dari kriteria tadi Ya, dari C1 sampai C5 Dengan menggunakan pendekatan Likat ini 5 sangat tinggi 4 tinggi 3 cukup 2 rendah 1 sangat rendah Nah, pengambilan keputusan Memberikan bobot Preference sebagai berikut Bobot Bobotnya adalah Kalau yang Apa namanya Jarak dengan pasar terdekat Itu bobotnya 5 Sedangkan Kepadatan penduduk Di sekitar lokasi Bobotnya 3 Sedangkan Jarak dari pabrik Itu bobotnya 4 Dan Jarak dengan gudang Juga 4 Sedangkan harga tanah Itu bobotnya 2 Nah, dari ini Kita bisa Mengambil sebuah Perhitungan Implementasi dari Top 6 Nah, kita buat dalam bentuk Alternatif Untuk masing-masing kriteria Kita dapatkan Kita buatkan Kriteria C1 sampai C5 A1 sampai A3 C1 0,75 Terus C2 2000 C3 18 Dan seterusnya Nah, ini adalah Data hasil Survei Apa? Ini adalah Data hasil Survei Mencari Koresponden Maka, setelah Ini didapat Dilakukan Proses Masing-masing Ditentuin dulu Kriteria Kriteria mana Yang masuk pada Kriteria Keuntungan Mana yang Masuk pada Biaya Karena Ini akan Menentukan Rumus Apa yang Akan digunakan Nah, ini Sudah ditetapkan Bahwa C2 C4 Masuk pada Benefit C1 C3 C5 Masuk pada Kos Nah, pertama Membuat Matrik Ternormalisasi Nah, kalau Dengan rumus Rij Ini Dari Mahasiswa Sekalian Kita Dapatkan Baris C1 Ini Barisnya A1 A2 A3 Pada Kolom Kriteria 1 Kita Masukkan Dengan rumus Ini Nah, jadi Kita Buatkan Xij Dulu Akar 0,75 Kwadrat Ini Xij Dikwadratkan 0,50 Dikwadratkan 0,90 Dikwadratkan Baru Diakarkan Sehingga Nilai X1 Sama Dengan 1,273 Nah, untuk Mencari Nilai Rij Ini Maka Dilakukan Rumus Xij Berapa Tadi Xij Adalah 0,75 Dibagi Berapa Dibagi Jumlah Total Tadi Totalnya Ini 1,275 Berarti R11 Berarti Nilai Matrik Ternormalisasinya Adalah 0,589 Dengan Cara Yang Sama Ini 0,5 Dibagi Dengan Nilai Total Nilainya 0,392 0,90 Dibagi 1,273 Hasilnya 0,70 6 Berarti Kita Sudah Mendapatkan Nilai R11 Mendapatkan Nilai Normalisasi Matrik Ternormalisasi Itu 0,589 0,392 0,706 Nah Dengan Cara Yang Sama Kita Lakukan Untuk Yang C2 C3 C2 C3 Nah Berikutnya Kita Lakukan Juga Untuk Yang Apa Namanya C4 Dan C5 C4 Dan C5 Sudah Sudah Didapatkan Nilai Matrik Ternormalisasi Sehingga Didapatkan Nilai Matrik Ternormalisasi Berubah Yang Dari Ini Berubah Menjadi 0,58 0, Sekian Nah Langkah Kedua Adalah Membuat Matrik Ternormalisasi Terbobot Tadi Nilai Bobotnya Sudah Ditetapkan Nah 5 3 4 4 2 Nah Ini Menggunakan Skala Ligat Berarti Ini Sangat Diprioritaskan Ini Cukup Ini Sangat Baik Dan Seterusnya Maka Ini Dikalikan 0,582 Dikalikan 5 0,6 Dikalikan 3 Ini Dikalikan 4 Ini Dikalikan 4 Dikalikan 2 Sehingga Nilainya Y Adalah 2,9 1,8 Itu Setelah Dikalikan Dengan Matrik Ternormalisasi Dikalikan Dengan Bobot Sehingga Disebut Dengan Matrik Ternormalisasi Terbobot Nah Berikutnya Adalah Mencari Solusi Ideal Positif Ingat Para Mahasiswa Sekalian Bahwa Dari Awal Kita Sudah Menentukan Mana Yang Masuk Kos Mana Yang Masuk Benefit Tadi Disepakati Bahwa C1 C3 C5 Itu Masuk Kos Sedangkan C2 C4 Itu Masuk Benefit Maka Rumusnya Akan Berbeda Kalau Ideal Positif Karena Yang Pertama Ini Adalah Kos Maka Rumusnya Menggunakan Minimum Sedangkan Yang Rumusnya Ideal Positif Yang C2 Ini Adalah Benefit Maka Rumusnya Menjadi Max Ininya Minimum Ininya Max Minimum Sehingga Didapatkanlah Solusi Ideal Positif Nilainya Seperti Berikut Nah Dengan Cara Yang Sama Juga Untuk Mencari Solusi Ideal Negatif Rumusnya Di Cek Cek Kalau Ini Kos Maka Dia Masuk Max Kalau Ini Benefit Dia Masuk Minimum Jadi Agak Berbeda Rumus Di Awal Untuk Menentukan Solusi Ideal Negatif Dan Positif Menggunakan Pendekatan Mana yang Masuk Kriteria Kos Mana yang Masuk Kriteria Benefit Nah Yang Terakhir Adalah Menghitung Jarak Antara Nilai Terbobot Yaitu Menghitung Nilai Solusi Ideal Positif Nah Solusi Ideal Positif Di Sini Ada A Plus Tadi Dimasukkan 1 9 60 1 9 Sekian Sekian Maka Kita Masukkan Rumusnya Di Sini Dengan Y I Masing Masing Nah Caranya Dengan Cara Akar Y I Plus Nya Tadi Nilai Positif 1 9 60 Dikurangi Y I Berapa 2 9 4 5 Plus 1 9 0 2 Dikurangi Berapa 1 8 5 4 Ditambah Berapa 1 6 2 Dikurangi Berapa 1 6 2 8 Ditambah 2 7 40 Dikurangi 2 7 40 Ditambah 0 8 60 Dikurangi 0 9 5 Dikwadratkan Dikwadratkan Terus Diakarkan Sehingga Nilainya Menjadi 0 9 9 0 Satunya Adalah 0 7 72 Satunya Adalah 2 4 4 Ini Untuk Nilai Jarak Antara Nilai Terbobot Untuk Solusi Ideal Positif Nah Berikutnya Adalah Solusi Ideal Negatif Dengan Cara Yang Sama Kita Masukkan Rumusnya Adalah 2 9 45 Dikurangi Nilai Solusi Negatif 1 Ini Dikurangi Kebalik Kalau Yang Tadi Adik-adik Sekalian Ini Dikurangi Ini Sedangkan Yang Ini Adalah Yang Nilai Y Di Dikurangi Sesuai Dengan Rumus Yang Tadi Rumus Yang Maka Didapatkan Nilai Preferen Untuk Setiap Alternatif Kita Masukkan Di Min Dibagi Di Min Plus Di Plus Nah V1 Adalah 1,98 Dibagi 1,98 Plus 0,9 Sehingga Nilainya 0,667 V2 2-nya juga Begitu Adalah 0,739 V3-nya Adalah 0,173 Nah Dari Hasil Ini Maka Nilai Preferen Yang Paling Tinggi Adalah Ada Pada V2 Yaitu 0,739 Nah 7,39 V2 Ini Memiliki Nilai Terbesar Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Alternatif Kedua Ini Akan Terpilih Dengan Kata Lain Itu Tempatnya Adalah Kalasan Akan Terpilih Sebagai Lokasi Untuk Mendirikan Kudang Baru Begitu Adik-adik Sekalian Cara Mengimplementasikan Metode Topsis Lebih Banyak Memang Tahapannya Tetapi Metode Ini Lebih Baik Daripada Metode Metode Terdahulu Karena Dia Memikirkan Solusi Ideal Positif Dan Solusi Ideal Negatif Nah Berikutnya Silahkan Anda Lakukan Latihan Soal Untuk Soal-soal Berikutnya Silahkan Dikerjakan Di Classroom Soal Satu PT ABC Adalah Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Consumer Good Yang Akan Menginvestasikan Sisa Usahanya Dalam Satu Tahun Nah Beberapa Alternatif Investasi Telah Akan Di Identifikasi Nah Pemilihan Terbaik Ditunjukkan Selain Untuk Keperluan Investasi Juga Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan Kedepat Nah Ini Ada Lima Kariteria Yang Jadikan Acuan C1 Adalah Cost Harga Masuk Pada Kriteria Cost C2 Adalah Nilai Investasi 10 tahun Kedepan Ini Masuk Benefit C3 C3 Daya Dukung Terhadap Produktivitas Perusahaan Ini Masuk Benefit C4 Prioritas Kebutuhan Masuk Pada Cost C5 Ketersediaan Atau Kemudahan Masuk Pada Benefit Nah Alternatifnya Kalau Kita Pakai Di Contoh Atau Di Soal Yang Pertama Bobotnya Untuk Masing-masing Kriteria Sudah Ditentukan C1 20% C2 15% C3 Adalah 30% C4 25% Dan C5 Adalah 10% Maka Ada Empat Alternatif Yang Diberikan A1 Membeli Mobil Box Untuk Distribusi Barang Ke Gudang A2 Membeli Tanah Untuk Membangun Gudang Baru A3 Maintenance Sarana Teknologi Informasi A4 Pengembangan Produk Baru Nah Dari Cerita Ini Silahkan Tentukan Mana Strategi Mana Alternatif Investasi Terbaik Dari Perusahaan PT ABC Ini Dari Kriteria 5 Kriteria Dari Pembobotan Pada Masing-masing Kriteria Dan Dari Masing-masing Alternatif Yang Terbaik Nah Maka Kita Dapatkan Disini Nilai Alternatif C1 420 Nah Ini Adalah Data Lapangan Supaya Mudah Anda Mengerjakan Maka Kita Sajikan Data Lapangan Dengan Konsep Yang Sama Artinya Perhitungan Kalian Nanti Pastinya Sama Karena Datanya Sudah Ditetapkan Sama Nah Sedangkan Untuk Latihan Yang Kedua Ini Adalah Sebuah Badan Milik Usaha Desa Dia Akan Memilih Jenis Ikan Tawar Yang Cocok Untuk Dibudidayakan Di Desa Mereka Kriterianya Ada Suhu Ada Kecerahan Ada DO Ada PH Airnya Alternatif Yang Akan Dipilih Itu Ikan Mas Ikan Mujahir Nila Gurami Dan Lele Nah Kriterianya Tadi Mana Yang Masuk Benefit Sudah Ditetapkan Suhu Masuk Benefit Kecerahan Masuk Benefit DO Adalah Masuk Cost PH Adalah Benefit Bobot Ditetapkan Yang Satu Adalah 5 4 3 5 Nah Ini Adalah Rating Kecocokan Dari Data Lapangan Sudah Kita Siapkan C1 Dengan Ini Adalah 8 Sehingga Pasti Jawabannya Ini Sama Yang Soal Ketiga Pasti Jawabannya Berbeda Karena Kalian Harus Mencari Data Di Sini Nah Ada 5 Calon Pekerja Untuk Posisi Analisis Perencanaan Kriterianya Adalah Pengalaman Kerja Pendidikan Usia Status Perkawinan Alamat Nah Jadi Kriterianya Ada 5 Dan Masing-masing Kriteria Saya Sudah Tetapkan Bobotnya Dan Sudah Tetapkan Mana Yang Masuk Benefit Mana Yang Masuk Kos Nah Alternatifnya Adalah A1 Sampai A5 Nah Tetapi Datanya Masih Belum Ada Silahkan Kalian Mencari Data Sendiri Diatur Sendiri Supaya Kira-kira Mana Kira-kira Dari Masing-masing 5 Orang Ini Yang Akan Terpilih Menjadi Analis Perencanaan Soal Keempat Ini Adalah C Jarak Yaitu Perusahaan Perikanan Ingin Membangun Sebuah Kudang Kriterianya J1 Jarak C2 Kepadatan Penduduk C3 Jarak Kepabrik C4 Jarak Dengan Kudang C5 Harga Tanah Nah Ini Adalah Bobotnya Masing-masing Sidoarjo Lamungan Gresik Data Belum Ada Mestinya Nilainya Akan Berbeda Sesuai Dengan Survei Yang Anda Buat Silahkan Diatur Surveinya Kalian Buat Berdasarkan Analisis Pendekatan Anda Dan Semoga Anda Bisa Mengerjakan Demikian Dari Mahasiswa Sekalian Untuk Mata Kuliah Kita Di Sesi Metode Top 6 Terima Kasih Selamat Mencoba Selamat Berkarya Mudah-mudahan Anda Memahami Penerapan Metode Top 6 Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Subtitel